Intro Shalom saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Kembali dalam pemaknaan pekan suci Saya ingin merefleksikan peristiwa ruangan perjamuan terakhir The Room of the Last Sower Atau yang sering dikenal dengan sebutan The Upper Room Ruangan ini terletak di Bukit Sion tak jauh dari makam Raja Daud Dan dari tempat ini kita dapat memandangi gedung Hagia Sion yang megah itu Ada apa sesungguhnya di ruangan perjamuan terakhir ini? Dan kisah apa di balik tempat ini? Saudara-saudara Alkitab mencatat Bahwa bertepatan dengan persiapan pasca Murid-murid Tuhan Yesus datang kepada gurunya Dengan berkata Dimanakah engkau kehendaki Kami mempersiapkan perjamuan pasca bagimu Dan hal itu terjadi pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi Matius pasal 26 ayat 17 Ada beberapa hal yang dicatat di tempat ini saudaraku Sebelum peristiwa penangkapan Tuhan Yesus di Taman Getsmani Hal yang pertama ialah Tuhan Yesus memberitahukan siapa yang akan mengkhianati dirinya Yang kedua Pembasuan kaki para murid Dimana Tuhan Yesus memberikan keteladanan Kepada para muridnya Untuk menjadi hamba bagi semua Yang ketiga adalah Pelaksanaan perjamuan terakhir antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya Sebelum peristiwa Kalfari Dan sekaligus merupakan perjamuan kudus yang pertama Saudara-saudara Fakta sejarah mencatat bahwa pada tahun 1517 Seluruh wilayah Israel jatuh ke tangan kalifah Ottoman Dan berkuasa sampai tahun 1917 Tempat ini kemudian diubah menjadi mesjid Tetapi setelah kekalifahan Ottoman runtuh Tempat ini diambil alih oleh pemerintah Israel Dan dijadikan destinasi wisata untuk para pesiara Nah saudaraku Di tempat ini Kita dapat melakukan perenungan diri Betapa Tuhan Yesus mengasihi para murid Dan juga mengasihi semua orang yang percaya kepadanya Di tempat ini ia mempertontonkan jati dirinya Sebagai seorang hamba yang melayani Bahkan memberi makna baru terhadap perayaan pasca Yahudi Roti tak beragi Mendapat makna yang terhadap percaya kemudian Ada domba yang terhadap percaya kemudian Tidak ada darah yang ditumpahkan Demi keselamatan dan kehidupan kekal Namun sayang saudaraku Banyak diantara mereka yang mengklaim dirinya sebagai anak-anak Tuhan Justru mengaburkan makna kasih yang agung Yang ada di balik ruangan yang sepi ini Banyak orang percaya menjadi pengkhianat atas kasih karunia yang diberikan kepadanya Judas Iskariot Akan selalu ada dalam perjalanan bergereja Judas yang hanya memikirkan materi Demi pemuasan diri Dan melalaikan panggilan untuk melayani Judas yang hanya memikirkan kesenangannya Lalu mengorbankan persekutuan yang dibangun atas dasar kasih Sikap yang hanya memikirkan kepentingan dan kesenangan diri sendiri Inilah yang kemudian menjadi gumul Tuhan Yesus di taman Gatsmani Di taman itu Ia telah mengajarkan kita Tentang makna penyerahan diri secara total Dalam mewujudkan rencana Tuhan Walau sakit Pedih Yang harus diterima Di taman Gatsmani Peristiwa Deh Haperum Tersimpul Dalam untayan kata Jangan kehendakku yang jadi Tetapi Kehendakmula yang jadi Selamat memaknai Pegan suci Tuhan Yesus Memberkatin Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih kerana menonton!